Liga Futsal Indragir Hilir 2018 kategori di bawah usia 20 tahun resmi digulirkan oleh Indragir Hilir Futsal Community atau IFC. Bekerja sama dengan PSSI Indragir Hilir Bidang Futsal pada Sabtu petang di Veneu Futsal Jalan Lingkar 2 Tembilahan. Bupati Indragir Hilir Haji Muhammad Duwardan, Kadispar Porabud Indragir Hilir Junaidi Ismail, Ketua Koni Samsurizal Awi turut hadir dalam upacara pembukaan Liga Futsal Indragir Hilir 2018. Ketua Panitia Liga Futsal usia 20 Yusnaldi mengatakan digelarnya Liga 2018 ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penyaringan bibit atlet futsal Indragir Hilir yang berbakat agar ke depan dapat dibina di bawah untuk mengikuti berbagai kejuaraan bertaraf provinsi hingga nasional. Latar belakang pelaksanaan Liga Futsal U20 Kabupaten Indragir Hilir adalah dalam rangka pembinaan dan perkembangan atlet futsal di wilayah Kabupaten Indragir Hilir. Serta pemantauan atlet futsal untuk persiapan kompetisi-kompetisi daerah dan nasional lainnya. 6 Rahmawi peserta-peserta Liga Futsal U20 Kabupaten Indragir Hilir 2018 adalah tim futsal yang ada di wilayah Kabupaten Indragir Hilir sebanyak 14 tim. 7 Rahmawi tema Liga Futsal U20 dengan olahraga futsal Indragir Hilir berprestasi. Sementara itu Bupati Indragir Hilir Haji Muhammad Wardan menyambut baik gelaran Liga Futsal yang baru kali pertama digelar di Kabupaten Indragir Hilir. Terobosan Liga yang dilakukan oleh IFC dan PSSI ini diharapkan terus berkelanjutan agar potensi atlet futsal di Kabupaten Indragir Hilir yang saat ini dinilai cukup menjanjikan dapat terkelola dan terbina secara baik. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari berbagai cabang olahraga yang ada, sesungguhnya futsal ini merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kabupaten Indragir Hilir. Salah satu pendukungnya adalah kita sudah memiliki arena, kita sudah memiliki penyo yang representatif. Maka untuk itu melalui kesempatan ini pertama sekali saya menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang sedikit-tingginya. Nah selaku pimpinan di daerah ini tentunya saya sangat-sangat berharap untuk cabang futsal ini untuk lebih lagi ya, lebih kita tingkatkan lagi prestasi yang sudah ada ini kita pertahankan dan untuk lebih kita tingkatkan lagi untuk masalah-masalah yang akan datangnya. Liga Futsal Indragir Hilir 2018 usia 20 diikuti 14 klub dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Indragir Hilir. Liga Futsal 2018 dibuka langsung oleh Bupati Indragir Hilir Haji Muhammad Duardhan dengan melakukan kick-off untuk laga pertama yang mempertemukan klub Proscop dan Parlimas FC. Pertandingan laga pertama untuk grup A tersebut pun akhirnya sukses membawa kemenangan bagi Proscop FC yang berhasil membungkam Parlimas FC dengan skor 4-1. Denny Arizal dan Faisal Martinus melaporkan untuk Kemilang Televisi.